Baik, kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya ingin Menyampaikan sebuah materi Jaringan komputer Tentang Subnetting Subnetting Itu apa ya Subnetting ini adalah Sebuah pembagian Kelas Dimana Di dalam satu kelas dasar Itu akan dibagi-bagi lagi Menjadi Subclass Atau menjadi kelas-kelas yang Lebih kecil lagi Sebelumnya Silahkan subscribe Dan tekan tombol lonceng Agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya Dan jangan lupa like dan komen Kalau memang Anda ingin Menanyakan sesuatu Silahkan isi di kolom komentar Dan apabila teman-teman Anda ingin Mengetahui tentang pembahasan materi ini Silahkan di share Oke kita misalkan saja di kelas C Jadi sebelum kita mempelajari tentang Subnetting Kita harus Memahami dulu tentang Pembagian kelas Dimana ada Kelas A Kelas B Dan kelas C Nah Yang terpenting adalah Kita sudah tahu dasar tentang IP address Misalkan saja Kalau kita menggunakan Atau Menggunakan kelas C Itu biasanya Kalau netmask dari kelas C adalah 255 255 Jadi ini perlu dipahami dulu Sebelum Anda Melakukan suatu subnetting pada IP address Jadi ini harus dipahami Tentang Kelas-kelas pada IP address Misalkan di kelasnya saja Seperti ini netmasknya Untuk kalau kelas A Biasanya 8 bit Ini yang 255 Kesini 0 Kesini Kesini Juga 0 Kalau kelas B Itu dibagi 2 16 bit 16 bit Atau 255 255 0 0 Oke Kalau misalkan Kita Di kelasnya saja dulu Ada sebuah IP Ada sebuah IP 192.168.1.10 Ini adalah masuk ke kelas C Ranknya Jadi rank dari IP Ini Itu dari 192.168.1.0 Sampai dengan 192.168.1.255 Ini rank total 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 artinya Tidak Belum Apa namanya Ditentukan Beberapa Address tertentu Yang Tidak boleh digunakan Dalam Rank IP Atau untuk Hostnya Jadi Sebetulnya Di dalam Sebuah Rank IP Itu Atau dalam Suatu kelas IP address Kita harus paham Bahwa ada yang namanya Network ID Network ID Ini digunakan Untuk Identitas Suatu network Dan ini Tidak boleh digunakan Untuk Host Nantinya Kemudian Ada juga Yang namanya Broadcast ID Ini biasanya Yang paling Akhir Rank Dari IP Kelas C Yang paling Akhir Nah ini Dari IP Paling pertama Dan IP Yang paling terakhir Itu Tidak bisa digunakan Untuk Host Karena Satu digunakan Untuk Network ID Dan Satunya lagi Untuk Broadcast ID Jadi Rank IP Yang bisa digunakan Itu Adalah Dari 192.168.1.1 Sampai Dengan 192.168.1.254 Oke Jadi Materi Dasar Ini Sebelum Kita Melakukan Suatu Subnetting Harus Dipahami Dulu Tentang IP Address Netmask Kemudian Network ID Broadcast ID Nah ini Harus Dipahami Dan Juga Tidak Kalau Pentingnya Tentang Pit Di Dalam Menggunakan Suatu IP Address Yang Sesungguhnya Adalah Dalam Bentuk Bilangan Biner Baik ya Mungkin Untuk Materi Dasar Ini Adalah Langkah Pertama Dimana Anda Memasuki Suatu Materi Subnetting Jadi Sebelum Anda Memahami Materi Dasar Ini Langkah Baiknya Dipelajari Tentu Dulu Tentang IP Address Oke Kita Langsung Saja Ke Sebuah Contoh Untuk Lakukan Submetting Jadi Biasanya Kasusnya Yang Saya Alami Misalnya Kita Ingin Membagi Sebuah Jaringan Kecil Yang Terdiri Dari 6 Host Jadi Kita Ingin Bikin Jaringan Kecil Yang Terdiri Dari 6 Host Alasnya Apa Mungkin Alasannya Supaya Jaringan Kita Lebih Responsif Karena Di Dalam Satu Jaringan Tidak Terlalu Banyak Host Atau Tidak Terlalu Banyak Anggota Jadi Untuk Lakukan Suatu Proses Misalkan Broadcast Itu Tidak Harus Ke Banyak Host Jadi Cukup Misalkan Kalau Disini Ada 6 Host Jadi Jaringan Ini Lebih Responsif Dengan Sedikit Host Jadi Untuk Lakukan Submetting Ada Beberapa Pertanyaan Yang Berapa Bit Host Jadi Kenapa Bisa Ketemu 6 Host Berarti Ada Bit Host Oke Kemudian Nanti Berapa Bit Network Yang Dipinjam Dan Jumlah Subnet Yang Tersedia Kemudian Berapa Net Mask Setelah Itu Tentukan Subnet ID Kemudian Tentukan Broadcast Setelah Setelah Itu Tentukan Rang IP Yaitu IP Pertama Dan IP Terakhir Ini Yang Digunakan Untuk Host Oke Ini Beberapa Pertanyaan Yang Muncul Apabila Kita Akan Melakukan Suatu Subneting Baik Kita Ke Yang Pertama Dulu Berapa Bit Host Yang Bit Yang Akan Digunakan Untuk Host Oke Oke Kita Kita Lihat Yang Pertama Jadi Rumus Untuk Menentukan Suatu Host Itu Kan 2 Bangkat N Kecil Dikurangi 2 Sama Dengan 6 Jadi Kita Sudah Menentukan 6 Itu Adalah Jumlah Host N Kecil Adalah Bit Host Jumlah Bit Host Yang Nanti Akan Digunakan Dalam Kombinasi Bilangan Biner Untuk Host Jadi Dari Rumus Tadi Kita Balik 6 Plus 2 Sama Dengan 2 Pangkat N Jadi 2 Pangkat N Ini Ketemu 8 Berarti Kita Harus Bisa Mencari N Berapa N 2 Pangkat N Yang Sama Dengan 8 Ini Ketemu N Itu Adalah 3 Jadi 2 Pangkat 3 Adalah Sama Dengan 8 Ini Bit Yang Digunakan Untuk Host Jadi Ada 3 Bit Yang Digunakan Untuk Host Setelah Itu Bit Network Dan Jumlah Subnet Seperti Kita Tahu Setiap Segmen Di Bit Untuk IP Address Itu Adalah 8 Jadi Total 8 Bit Itu Kita Kurang 3 Yang Nantinya Digunakan Untuk Bit Host Jadi Ada 5 Bit Yang Nantinya Dipinjam Untuk Melakukan Subneting Nah Kita Masukkan Ke Rumus Berarti 2 Pangkat N Besar Sama Dengan 2 Pangkat 5 Dikurangi 2 Sama Dengan 32 Dikurangi 2 Total Total Sekitar 30 Subnet Sudah Ketemu Untuk Pembagian Subnetting Dimana Kalau kita Ingin Ada 6 Host Di Dalam Berarti Bit Host Ada 3 Dan Bit Network Yang Meminjam Dari Host Itu Ada 5 Total Ketemu 30 Subnet Di Dalam Kelas C Ini Dimana Terdiri Dari Setiap Subnet Adalah 6 Host Oke Jadi Tadi Sudah Kita Tentukan Bit Host Bit Network Jumlah Subnet Dan Jumlah Host Di Dalam Kemudian Setelah Itu Kita Bisa Menentukan Netmask Dari Bit Yang Kita Lihat Jadi Dasarnya Itu Ada Bit Satunya Kan Secara Standar Ada 8 X 3 Ada 24 Bit Ini Untuk Bit Network Kemudian Ada 8 Bit Bit Untuk Bit Hose Nah Ini Kalau Dalam Desimal Adalah 255 255 255 0 Setelah Dilakukan Subneting Kita Tahu Tadi Bit Network Ada Ada 6 Ada 6 Yang Dipinjam Dari Bit Hose Kemudian Sisa Bit Hose Ada 3 Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Dalam Subneting Kita Lihat Bit Hose Ada Berapa Yang Dipinjam Dan Ada Berapa Sisa Bit Maka Setelah Dikonversi Maka Kita Bisa Menentukan Net Mask 255 255 255 248 Ini adalah Hasil Konversi Dari Bilangan Biner Yang Di Segmen Terakhir Ini Jadi Bukan Lagi 0 Tetapi Nilainya Sudah Berubah Ya Jadi Nilain Net Mask Sudah Berubah Yaitu 248 Oke Oke Ini Untuk Menentukan Net Mask Kemudian Selanjutnya Menentukan Subnet ID Batas Batas Dari Setiap Subnet Ya Subnet ID Kita Kita Lihat Jadi Untuk Menentukan Subnet ID Kita Akan Urutkan Setiap Kombinasi Bilangan Biner Untuk Net Bit Bit Network Tadi Bit Network Ada 5 Kita Lihat Dimulai Dari 0 0 Semua Seperti Ini Dalam Desimal Adalah 0 Kemudian Diurutkan 1 Ya Ini Kalau Dikonfesikan Adalah 8 Ya Kemudian 0 0 1 0 Kalau Kita Konfesikan Kebilangan Desimal Ini Adalah 16 Ya Kemudian 0 0 1 1 Ya Ini Totalnya Adalah 24 Dalam Bilangan Desimal Ya Dan Seterusnya Ya Jadi Kenapa Dan Seterusnya Ini Panjang Ya Sekitar Ada 32 Kombinasi Ya Dari 5 Bit Ini Ya Oke Kita Lihat Sudah Kelihatan Kelipatannya Ya Jadi Ini Kalau Sudah Kelihatan Kelipatannya Kita Bisa Menebak Ya Berapa Setelah 24 Itu Sudah Bisa Kelihatan Ya 0 8 16 24 Ini Kelipatan 8 Ya Kelipatan 8 Kemudian Kalau Kita Lanjut Kan Ini Yang Selanjutnya Adalah 240 Dan Yang Terakhir Adalah 248 Oke Ini Susunan Dari Subnet ID Jadi Secara Teori Bagaimana Kita Menentukan Suatu Subnet ID Adalah Dengan Cara Menyusun Ya Mengurutkan Kombinasi Bilangan Biner Dari Bit Network Kemudian Kita Konversikan Ke Bilangan Desimal Ketemunya Seperti Ini Maka Kita Susun Dalam Suatu Tabel Kita Susun Dalam Suatu Tabel Sebentar Kita Susun Dalam Suatu Tabel Dari Subnet Pertama Kedua Ketiga Kemudian Keempat Tadi kan Titik Titik Sampai Ke 29 Dan Dan Sari 31 Dan 32 Oke Untuk Menentukan Subnet ID Itu Kita Dari Hitungan Sebelumnya Misalkan Dalam IP Address Yaitu 192 168 1 0 Dimulai Dari Subnet ID Yang Paling Pertama Yaitu Ketemunya Ke 0 Jadi Penempatannya Adalah Pada Segmen Terakhir Ya Karena Ini Kelas C Kemudian Yang Kedua 192 168 Titik 1 Titik 8 Ya Tadi Kelipatannya 8 Kemudian 192 Titik 168 Titik 1 Titik 16 Oke Ini Karena Formatnya Sama Saya Kopi Aja Ya 192 168 Titik 1 Titik 24 Dan Seterusnya Titik Titik Kemudian Kalau Bingung Boleh Yang Terakhir Dulu Itu Kan 248 Sesuai Dengan Net Mask Kemudian Ini Dikurangin 8 Jadi 240 Oke Ini Subnet ID Dalam Bentuk IP Address Kemudian Kita Kita Lihat Ini Itu Keterangannya Adalah Invalid Kenapa Invalid Ini Adalah Subnet One Subnet Zero Subnet Zero Karena Kalau Dalam Bentuk Bilangan Pinir Itu Nol Semua Maka Disebut Subnet Zero Dan Ini Invalid Subnet ID Ini Sama Persis Invalid Dengan Network ID Kelas Dasarnya Ya Makanya Ini Tidak Sebetulnya Secara teori Tidak Boleh Dipakai Ya Karena Identik Dengan Network ID Kelas Dasarnya Yang Ini Juga Sama Yaitu Invalid Juga Invalid Ini Apa Ini Subnet One Ya Subnet One Kenapa Karena Bitnya Adalah Satu Semua Maka Disebut Dengan Subnet Dan Invalid Karena Nantinya Subnet Mask Subnet Mask Ini Sama Dengan Net Mask Dari Kelas Dasar Dasar Kelas Dasarnya Ya Jadi Subnet Mask Sama Persis Dengan Net Mask Kelas Dasarnya Jadi Ini Juga Invalid Jadi Kalau Ini Sama Dengan Network ID Ini Sama Dengan Subnet Mask Maka Tidak Secara Teori Tidak Boleh Digunakan Oke Ini Untuk Menentukan Subnet ID Kemudian Setelah Kita Sudah Menentukan Subnet ID Selanjutnya Kita Menentukan Broadcast Bagaimana Cara Menentukan Broadcast Kalau Secara Teori Menggunakan Bilangan Biner Menggunakan Bit Nya Adalah Merubah Bit 0 Menjadi Satu Semua Nah Ternyata Ketemu Cara Yang Paling Mudah Adalah Subnet ID Berikutnya Dikurangi Satu Nah Itu Untuk Menentukan Broadcast Jadi Secara Teori Adalah Subnet ID Berikutnya Dikurangi Satu Jadi Kalau Kita Menentukan Subnet ID Sorry Broadcast ID Yang Subnet Pertama Adalah Mudah Itu Adalah 192 38 1 8 Dikurangi Satu Yaitu Tujuh Yang Itu Sama 16 Kurang Satu 15 Ini 24 Kurang Satu 23 Udah Kalau Yang Ini Kalau Disini Tidak Ada Kita Bisa Tebak Tadi Yaitu 24 Tambah 8 Itu Adalah 32 Kurang Satu Yaitu 31 Dan Seterusnya Kemudian Ini Juga Bisa Kita Tebak Yaitu 248 Kurang Satu 24 7 Dan Ini Adalah 256 Kurang Satu Yaitu 255 Ya Sekarang Sudah Bisa Dilihat Untuk Broadcast Ini Sama Persis Dengan Broadcast Kelas Dasarnya Makanya Disebut Invalid Ini Juga Invalid Oke Kemudian Setelah Kita Bisa Menentukan Broadcast Ini Sudah Ketemu Ya Rank IP Sudah Bisa Kelihatan Yaitu Dari Sini Kesini Sudah Bisa Kelihatan Ya Yaitu Diantara Sement Edit Dan Broadcast Jadi Untuk Menentukan Rank IP Mudah Ya Yang Invalid Tidak Usah Kita Langsung Ke Nomor 2 Dari Setelah Subnet ID Itu IP Pertama Yaitu Titik 9 Ya Kemudian Ini IP Terakhir Yang Sebelum Broadcast 14 14 Coba Lihat Rank IP Yang Bersihkan Untuk Host Itu Dari 192.168.1.9 Sampai Dengan 192.168.1.14 Jadi Kalau kita Hitung Berapa Jumlah IP Yang Bisa Kita Gunakan 9 10 11 12 13 14 Kalau kita Hitung Jumlahnya Ada 6 IP Jadi Sesuai Dengan Soal Tadi Sesuai Dengan Sedi Kasus Yang Kita Bahas Itu Ada 6 Host Yang Kita Inginkan Dalam Satu Subnet Kita Itu Sesuai Oke Kita Lihat Berikutnya Mudah 17 Kemudian Yang Ini Sebelum 23 22 Kalau Kita Hitung Tetap Sama 17 18 19 20 22 22 Itu Total Ada 6 IP Yang Ini 25 Yang Ini 30 Kemudian Titik 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 Yang Ini 24 1 Berikutnya 24 6 Oke Ya Seperti Ini Hasil Dari Subnetting Ya Bisa Kita Lihat Hasilnya Sudah Lengkap Semua Ya Dari IP Pertama Sampai Terakhir Untuk Setiap Subnet Ya Baik Ya Sampai Disini Dulu Pembahasan Tentang Subnetting Semoga Teman Teman Semua Paham Sebelumnya Silahkan Subscribe Ya Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Anda Bisa Mendapatkan Video Video Terbaru Dari Saya Dan Jangan Lupa Like Dan Comment Kalau Memang Anda Ingin Menanyakan Sesuatu Silahkan Isi Di Kolom Komentar Dan Apabila Teman Teman Anda Ingin Mengetahui Tentang Pembahasan Materi Ini Silahkan Di Share Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih